Kreator konten asal Balirama Adiwigunan atau biasa dipanggil panrama ramai dihujat warganet di media sosial. Pasalnya, salah satu kontennya dinilai melecehkan agama Hindu. Dalam sebuah video yang diunggah melalui Facebook Reels Rama Adiwigunan 17, panrama terlihat sedang berdoa di depan sebuah pelinggi Ganesha. Namun doa yang tidak biasa disampaikan oleh panrama, sehingga memancing emosi warganet. Dalam doanya, panrama meminta modal berupa uang kepada palinggi Ganesha untuk dipakai berjudi tajen. Setelah mengucapkan kata-kata itu, seseorang pul melempar segepok uang dari belakang palinggi Ganesha. Seolah-olah uang tersebut datang dari palinggi Ganesha. Setelah mendapatkan segepok uang, panrama pul mengucapkan terima kasih dan pergi ke tajen. Sontak saja, hal tersebut memancing beragam komentar negatif warganet. Warganet menilai konten tersebut sudah kebablasan, sehingga dinilai melecehkan agamanya sendiri. Konten yang telah ditonton hingga 231 ribu kali itu pun berisi hujatan warganet. Kadang bangun kematangan selamat, sayang. Mengucapkan perairan yang menang, sayang. Tang biasa, sayang. Menang, sayang setiap hari, sayang. Yang menang, sayang, sayang. Poyong, sayang. Saya ada modal yang pilih. Kalau saya mahu, 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 kamu mahu, saya mahu, saya mahu. nah, sebentar, jangan masuk ke arena bergaya, 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 bergaya bergaya buh! ini, aku dong ini aduh, ini malah jahit ini, kesemua di rumah, kesemua, kesemua aduh abu hai, hanku abu abu abu